assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya hendra dan hari ini kita akan coba membuat sketsa menggunakan software game nah software ini gratis teman-teman jadi tidak berbayar ya alternatif dari Photoshop lalu kemudian sebelum kita buat faktornya di Inkscape biasanya saya akan sketsa di game ini nah kebetulan untuk desain kali ini saya akan membuat semi-vintage yang agak sedikit lebih kartun itu perbedaannya biasanya kalau dia agak sedikit kartun biasanya lainnya ataupun outletnya itu agak sedikit lebih tebal seperti ini teman-teman nah beda seperti vintage yang lebih ke klasik ataupun lebih ke arsian itu biasanya garisnya itu lebih kecil lebih halus nah karena kita akan buat semi-kartun jadi garisnya akan saya tebalin ya nah kemudian di sini bunganya saya tidak tahu teman-teman ini bunga apa ya karena saya mengakhir aja seperti ini nah untuk membuat sebuah desain yang organik ataupun seperti tumbuhan hewan itu biasanya kita harus tepat memilih lekukan-lekukan yang menggambarkan bahwa bunga ini melengkung nah seperti ini kan kita agak lengkungkan di bagian tengah dia agak sedikit lebih lurus semakin tersamping itu semakin mengikuti dari objek terluarnya nah seperti ini kan kita buat lengkungan-lengkungan lagi biasanya semakin tengah dia semakin lurus seperti itu teman-teman ya sekarang kita buka inskipnya kita klik inskip disini kita pilih inskip lalu kemudian kita tunggu sebentar boom nah sudah terbuka sekarang kita import ya gambar tadi ke file import lalu kemudian kita cari file yang telah kita selesaikan tadi menggunakan game nah disini kita tidak perlu membuat garis-garis lagi cukup kita trace ya disini nah kemudian kita klik part kemudian sini ada trace image kemudian disini ada settingan bagian resultnya nah semakin kecil angkanya maka nanti biasanya garisnya agak sedikit lebih tipis ya nah kemudian disini sudah jadi ya hasil faktornya lalu kemudian disini kita hapus saja bagian raster tadi lalu kemudian kita bawa ke tengah seperti ini langkah berikutnya disini kita akan membuat layer baru teman-teman ya karena kita akan pisah antara outline dan juga fillnya nah disini mungkin ada tab-tab yang tidak kita pakai kita hapus saja karena membuat bagian dognya ini agak sedikit lebih apa namanya luas jadi membuat area kerja kita sedikit lebih kecil nah disini kita akan add layer ya kemudian kita klik warna disini pastikan kita letakkan di bagian below ataupun di bawah jadi nanti ketika kita membuat mengisi warna itu akan berada di bawah outletnya ya seperti ini oke buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini ya mungkin suka dengan video semacam ini silakan klik like share komen dan juga di subscribe dan teman-teman juga bisa request Insyaallah kita akan mencoba buatkan videonya jika teman-teman ada request ya karena beberapa bulan ini bingung mau bikin konten apa gitu ya karena udah rasa saya saya rasa di tutorial ini sudah semuanya selesai walaupun ada beberapa yang belum ya oke sini kita kasih warna terlebih dahulu teman-teman ya sesuai dengan tema kita vintage biasanya warnanya agak sedikit lebih pastel ataupun agak sedikit lebih buram ya kita bayangin bahwa kita membuat gambar ini di kertas yang agak kuning jadi biasanya apa-apa itu pasti warnanya menjadi pastel ya tindari warna-warnanya terlalu kontras nah kemudian di bagian mahkotanya disini mungkin saya akan buat warna orange ya oke seperti ini lalu kemudian daunnya lagi disini kita akan buat warna hijau ya oke kita klik disini pastikan teman-teman nanti kalau membuat logo seperti ini tuh ya biasanya kita sudah menguasai warna-warna apa saja yang harus kita pakai kemudian kontrasnya itu seberapa ya nah nanti teman-teman akan terbiasa yang memilih warna yang pas untuk masing-masing style dari logo kita nah kemudian nah ini tertinggal tadi ya kita kasih daunnya terlebih dahulu disini warna hijau tadi oke set boom nah kemudian satu lagi disini set boom nah kemudian sudah selesai dan ini ketinggalan tadi ya warna ada sedikit warna kuning oke kita kasih warna kuning tadi lalu kemudian kita akan buat sehidonnya nah ini terlihat kartun masih ya jadi disini kita akan buat lapisan warna yang keduanya ya kita buat biasanya agak sedikit lebih gelap ya karena ini melengkung ya nah disini kita tarik atas kita sesuaikan warnanya hop nah mungkin seperti ini lalu kita coba di aplikasikan di kelompok-kelompok yang lain nah nanti teman-teman ya Insya Allah nanti mungkin di awal tahun nanti kelas kita sudah kita buka untuk program pembuatan logo yang berhubungan dengan hand drawing ya karena banyak sekali permintaan teman-teman ya jadi materinya sudah saya siapkan tinggal nanti kita buatkan videonya kemudian kita tidak ada namanya live streaming juga yang buat teman-teman nanti pertemuan live streaming itu lebih enak ya karena kita langsung interaktif oke disini sudah kita beri sedow-sedow diantara di bawah ya biasanya kelompok bunga di atas itu terang di bawah itu agak bersedow seperti ini nah ini juga sama kita kasih warna orange tapi agak sedikit lebih gelap oke sekarang disini lagi nah kemudian daunnya juga kita buat seperti ini ya ada sidonya kita ganti warnanya nah teman-teman yang nanti pengen coba pewarnaan ini nanti silahkan download saja file-nya ada di bagian deskripsi jadi nanti sekitar saya sudah saya lampirkan buat teman-teman belajar untuk men-tracing dan coloring ya oke seperti ini sembarangan aja lah ya nah seperti ini boom oke nah sekarang kita buat disini ada nanti biasa minimal itu tiga tiga lapis warna teman-teman ya kalau enggak empat juga boleh pertama tuh warna gelap warna sedang dan warna terang warna terang itu biasanya pantulan cahaya matahari seperti ini teman-teman ya nah jangan sampai apa namanya menentukan sidonya juga penting ya untuk membuat gambar kita lebih hidup biasanya kalau kita salah tempatkan misalnya sidonya berlawanan itu kan sudah enggak realistis ya walau secara kasar mata itu tidak terlihat tapi nanti kalau ada orang-orang yang jeli itu lihat bahwa kita tidak profesional ya oke seperti ini nah ini bagian terangnya ya anggap ini ini bagian tertinggi dari daur ini biasanya tuh lengkungan ya oke udah selesai ya nah tinggal warna yang kuning tadi ini kita beri warnanya agak sedikit lebih kuning ya oke seperti ini oke ini kelopaknya tadi ya kita kasih warna mungkin warna coklat ya nah karena ilustrasi sama logo tuh agak sedikit lebih beda teman-teman kalau inspirasi biasanya kita lebih agak detail ya tapi kalau untuk logo ini tidak terlalu detail cukup seperti ini juga enggak masalah ya bahkan kita corek-corek seperti pensil juga biasanya ada ya style style logo yang seperti itu namanya hand drawing ya nah kalau sudah ini kita coba ya kita seleksi semuanya lalu kemudian disini kita akan jadikan dengan stroke to part yang mungkin ada stroke-stroke yang belum kita jadikan kepat maka kita jadikan kepat terlebih dahulu kemudian kita pilih salah satu warna disini warna hitam kita pilih edit lalu kemudian kita klik disini pilih color jadi warna yang kita pilih tadi yang sama warnanya akan terpilih secara bersamaan lalu kita ubah warnanya agak sedikit lebih ya paste lagi nah kalau sudah tinggal kita group saja disini boom ya lalu kemudian kita kecilkan dan yang berikutnya terakhir adalah pemberian nama nah disini misalnya kita kasih flowers ya flower land ya flower land disini lalu kemudian kita upscale up nah seperti ini lalu kemudian tinggal kita kasih tagline nama nah ini bunganya biar lebih seimbang seperti ini oke kita kasih kebawah disini kasih lima jaraknya kita rata tengah ya disini ini jinal fact eh jinal fact kemudian kita kasih fontnya yang matching teman jangan sampai font ini kita kasih font eh apa namanya eh font-font yang terlalu modern ya jadi nggak cocok kita kasih fontnya agak lebih vintage ya nah disini tadi saya sudah coba yang membuat beberapa jenis logo mungkin kita kasih teks disini kita kasih lengkung yang jadi saya coba-coba tadi nanti hasilnya kurang maksimal ya jadi udah nanti kita buat yang simpel aja nah kita coba-coba beginilah kita buat logo temennya kita bongkar pasang mana yang pas ya nah karena bunga ini tidak seimbang jadi terasa lebih tidak tidak balance ya ketika bunganya kita masukkan dalam teks ya tuh ya itulah langsung kita buang aja teksnya di atas ya nah kita hapus hasilnya seperti ini teman-teman baiklah teman-teman mungkin sampai disini video ini semoga bermanfaat dan saya hendr mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih